Intro Dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia TNI Angkatan Darat menggalakan berbagai program antara lain ketahanan pangan Sebagai bentuk implementasi program ketahanan pangan tersebut Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman melaksanakan panen raya padi hasil kerjasama TNI AD dengan Pemda dan para petani Tulung Agung di Desa Mojo Arum, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur Jenderal Dudung Abdurrahman mengatakan Panen raya padi di lahan pesawahan seluas 160 hektare ini merupakan sebagian dari 8 juta hektare yang menjadi target program ketahanan pangan TNI AD Terdiri dari 1 juta hektare lahan pesawahan padi dan 7 juta hektare lahan perkebunan jagung 5 hari yang lalu Presiden juga sudah menekankan kembali kepada saya agar ditingkatkan kembali masalah ketahanan pangan karena di beberapa negara sekarang sudah mulai krisis pangan oleh karenanya sesuai dengan perintah harian saya kepada suhu di ajaran TNI Angkatan Darat bahwa TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat apapun kesulitannya dan harus menjadi solusi Sebagai wujud kehadiran TNI AD dalam membantu mengatasi dan menjadi solusi kesulitan masyarakat Program TNI Manunggal Air memenuhi kebutuhan air bersih kepada masyarakat juga bertujuan untuk mengaliri lahan-lahan pertanian agar hasilnya dapat meningkat Kita itu menindaklanjuti perintah dari Bapak Kasat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan kepada masyarakat terhadap para kelompok tani yang mengolah lahan-lahan yang produktif untuk meningkatkan produksi pangan Di lain itu juga kita diperintahkan untuk mengolah lahan-lahan yang tidur yang tidak produktif untuk diolah menjadi lahan-lahan produktif sehingga bisa meningkatkan produksi pangan minimal di tingkat wilayah Ini menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan dari Bapak TNI Angkatan Darat yang telah memberikan bantuan berupa sumur burung Dalam panen raya ini, General Dudung Abdurrahman juga melaksanakan fikon dengan Forkopimda Kabupaten Trenggalek di Desa Tenggaran, Kecamatan Pule yang merupakan salah satu desa dilaksanakannya program TNI AD Manunggal Air serta menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa hand traktor, kultifator, pompa air, hand sprayer serta terpal plastik kepada kelompok tani di Kabupaten Tulung Agung Wah untuk kedepannya ini saya harapan saya ya agar TNI itu selalu bekerja sama terus gitu ya agar desa modern menjadi desa yang makmur Kalau tidak adanya TNI juga tidak akan kita tidak bisa bekerja lebih baik petaninya juga tidak bisa apa seperti sekarang ini makmur karena apa ya? karena TNI, berarti saya TNI itu just gandos itu ha 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 ha